Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala Nah hari ini kita mau pergi dengan Bapak Nirmala Mau pergi ke kebun, sekali nanti mengambil rumput Jadi ini saya panggil biring Mau makan, karena sudah siang juga Jam 11 lewat Eh 12 lewat 12 lewat sahabat semua 12 lewat 15 Sudah siang kan, waktunya makan siang Jadi Kita hidup ini harus kita jaga Kesehatan kita Karena hidup ini butuh makan Ada tadi ayam kesini, ngapain dia ya Mau bertelur Gak ada pula ayam kita ini kan Bisa tadi jadikan gandang ayam ini Beli induk ayam pun pula mahal Nah ini kebunnya sahabat semua Tengok sudah bersih kali dibuat biring Saya bilang sahabat semua sama biring Baik tanam aja keladi Banyak kali semut Tengok keladinya sahabat semua itu gemuk-gemuk kan Keladinya gemuk-gemuk Jadi kita bilang sama biring Untuk tanam aja semua keladi kan Karena keladi ini pun mahal juga Tapi harus buahnya itu besar Ini kelapa sudah tua sekali di atasnya Ini rumah apa Rumah mahal dan aku keren bayar saya Jahe Tengok ini sahabat semua Tengok gemuk-gemuk kan Jadi saya kalau ke kebun macam itu Saya ambil bibit jahe Bibit kunyit Semalam ke rumah mamak saya Saya ada bibit cabai Ini kunyit yang itu hari Tempoh hari kita tanam Sudah tumbuh kan Sudah besar juga ini Kalau daun nubi Oh sudah banyak sekali Ada lagi kelapa jatuh tadi Sahabat semua Kamu tidak sih Oh ini pasti kelapa ribu ini Yang budak ini Yang besar ini Kelapa kita Ini semalam dibawa biring ke gereja Sahabat semua Hih Ulat apa ini sahabat semua Menekai ya Pak Nil Menekai Ih seram Ini tadi kita singgah sahabat semua Isi minyak Tau tau ya Nampak macam ini ya Kalau sagu ya Saya tahu boleh dimakan Tapi ini Entah Ih seram pula saya melihatnya Terima kasih satu-satu biji japa jual pantai 10.000 pun enggak lagu jempedak katanya tadi semoga lagu jempedak ya tadi katanya semalam itu 10.000 janji yang dila tepati oke sahabat semua ini kita sudah ada di jalan sebetulnya tadi ini saya mau nyuci sih sahabat semua tapi enggak ada air nggak ada air mandi pun cukup satu hari satu kali kalau sekarang ini tadi malam masih baik sedikit hujan sahabat semua tapi untuk siram tanah bolehlah itu pun sudah Alhamdulillah kan rumah kita enggak berdebu lagi nah ini suami saya sudah turunkan saya disini sahabat semua di tanjaan pun saya naik juga dibilang turun nggak dikasihnya nah ini kalian nampak ini ini jalannya jalan kebun Kak Seri disana itu kebun Kak Seri tapi kita ambil rumputnya disini ini dulu saya sahabat semua anak-anak ini pucuk dari buah apa ini asam gelugur ini saya makan tahu sahabat semua ini dia ini ini rasanya asam-asam saya makan itu yang bagian merah ini saja tengok itu sahabat semua jurang-jurang jurang-jurang pun ditanam juga sawit kan semua sudah ada yang punya kebun ini mana tahu ada kalian yang kebun kalian dekat dari sini boleh bagitahu suami saya ya tengok bersihnya dibuatnya ini tengok ini sahabat semua bersih untung yang punya kebun macam ini sepuluh penlembu boleh dia bagi makan sahabat semua langsung ludes itulah berpengalaman sudah bapak-bapak sudah tahu dia rumput yang sudah diracun sama belum diracun mana-mana boleh babat semuanya ya Pak Nier boleh semua dia makan ini kita aja apapun sayur kita makan ya kan mau belacan, mau terung, mau ikan, mau ayam mau daun ubi, mau kangkung, genjer semua kita makan kenapa pula hewan harus kita manja-manjakan ini sudah selesai sahabat semua jadi kita mau pulang tadi sebetulnya kita mau buat live sahabat semua karena ya nggak pernah live ya entah mana-mana lah saya buat jadi kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf sahabat semua nanti kita minta ajar dengan Kak Sri di rumah ya nah ini kita terus mau pulang nanti jam 4 atau jam 5 nanti kita baru mandi ke sungai menyuci sahabat semua nyuci piringnya itu sahabat semua kalau saya atau kalian walaupun kurang bersih nggak apa-apa saya pikir macam itu kebanyakan orang juga kan sahabat semua dia cuci juga piringnya di parit itu entah apalah entah sampah ya kotoran banyak kali di parit itu sahabat semua nggak serak hati saya pun melihatnya jadi saya pun nyuci itu di sungai besar sudah macam pesta sampai jam 10 malam di sungai itu sahabat semua ambil air pun beli mau masak nasi pun beli air kan kalau cuci piring itu saya minta air tetangga sahabat semua kebetulan dia nggak disini tinggal di kampung Tanjung Merawa ya nggak apa-apa kata yang macam itu tapi kalau untuk bagian minum ya kita beli sahabat semua untuk masak susah sekali kan kalau kekurangan air ini karena air ini kalau kita emak-emak ini susah sekali kalau nggak ada ya kan sahabat semua itulah maka saya ikut kesini daripada harus borak sana borak sini dengan ibu-ibu datang kesana datang kesini bercerita-cerita hei mending saya seperti ini sahabat semua temani suami saya nanti pulang tinggal mengerjakan cucian baju kalau masak sudah selesai jadi ini kita terus mau pulang jadi sampai disini dulu video kita hari ini sampai jumpa lain video assalamualaikum nanti kita jumpa di live ya sahabat semua nanti pasti saya sudah pandai buat nanti saya minta ajar sama kak Sri ya selamat menikmati